Dunia pendidikan di pelosok tanah air seolah tak putus di rundung musibah. Seperti yang dialami siswa-siswi sekolah dasar negeri Nusa Wangi II, Kecamatan Cinsayong, Tasik Malaya, Jawa Barat ini, terpaksa belajar di tenda darurat. Mereka tidak bisa belajar secara layak karena dua ruang kelas di sekolah yang ambruk, asibat cuaca buruk dan kondisi bangunan yang sudah kuat. Menurut pihak sekolah, permohonan renovasi gedung sekolah sudah sering diajukan. Namun tetap saja, pemerintah daerah maupun pusat tidak pernah memperhatikannya. Ya mudah-mudahan cepat dibangun lagi gitu, biar belajar senang gitu. Mana belajar disini? Enggak. Gak nyaman? Kalau hujan gimana? Inggris. Inggris. Sekolah panas? Panas. Mana kan ya? Bukan. Ironi memang, di saat pemerintah bencar memberan bahas kebodohan, di sisi lain pembangunan parana pendidikan justru tidak menyentuh, bahkan cenderung diabaikan. Anggaran pendidikan yang sedemikian mahal, malah menghasilkan sekolah-sekolah yang kondisinya cukup mirip. Beruntung, masih ada siswa yang masih mau tekun belajar demi melanjutkan regenerasi membangun bangsa. Jika tidak, bagaimana nasib bangsa selap? Jika diwarisi generasi muda yang bodoh, karena tidak bisa belajar akibat sekolahnya roboh. Demikian laporan Aditya Triwah Yudi dari Kasih Malaya, Jawa Parang.